Pada hari Sabtu 16 September 2024, Festival Olahraga Masyarakat Kota yang telah berlangsung selama 2 bulan resmi ditutup dengan meriah. Acara penutupan diadakan di gedung MCC Kota Malang, dihadiri oleh Ketua Kormi Kota Malang, dan PJ Wali Kota yang diwakili oleh Ketua Dispora Kota Malang, serta ratusan peserta dari berbagai komunitas olahraga. Festival yang dimulai bulan Juli lalu ini menampilkan berbagai cabang olahraga dan lomba tradisional yang melibatkan masyarakat dari segala usia. Selama festival, peserta tidak hanya menunjukkan keterampilan olahraga mereka, tetapi juga semangat kebersamaan dan persatuan. Acara penutupan dimulai dengan hiburan musik dan penampilan tari dari peserta yang menampilkan kostum khas dari berbagai tim. Puncak acara adalah pembagian penghargaan kepada para pemenang, serta pengakuan khusus untuk individu dan kelompok yang berkontribusi signifikan selama festival. Kadis Purapar Kota Malang, Mbak Yahaki, sebagai perwakilan dari PJ Wali Kota, dalam sembutannya mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kesuksesan acara ini. Saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh panitia kegiatan. Pengalaman yang diperoleh ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan event seperti di tahun-tahun yang akan datang. Dan tak lupa, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Malang, saya sampaikan selamat kepada segenap pemenang di acang Forkot ini. Semoga apa yang telah diraih pada hari ini mampu terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam event-event kejuaraan yang lebih tinggi. Kita ketahu bahwa tahun 2024 ini akan ada 4 dan 2 di Jawa Timur, yang nantinya akan diselenggarakan antara tanggal 2 sama dengan tanggal 6 November. Tidak banyak daerah yang sudah menyelenggarakan persiapan FORDA yang kedua di Kota Surabaya. Namun demikian, Kota Malang telah siap dari para juara yang tadi sudah kita saksikan bersama, tentunya akan menjadi kontingen FORDA 2 di Surabaya yang nantinya, kenapa tidak kalau kita akan meraih prestasi juara yang lebih baik lagi. Festival ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang semakin menguatkan rasa komunitas dan semangat olahraga di Kota Malang. Penutupan yang beriha ini menandai akhir dari acara yang penuh warna dan meninggalkan kesan positif bagi semua yang terlibat. Hino Kertapati, Gajayana TV